Intro Saudara meski kabut sudah menipis, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi masih menyiapkan sebanyak 400 ribu masker yang akan dibagikan ke warga jika kabut asap masih muncul. Meski hujan telah mengguyur hampir merata di berbagai wilayah di Provinsi Jambi sejak beberapa hari terakhir, namun kabut asap akibat karhutlah masih terasa. Pagi dan malam hari kabut asap masih tampak menyelimuti wilayah Jambi. Status siaga karhutlah di Provinsi Jambi diperpanjang terhitung mulai 20 Oktober hingga 10 November 2019. Untuk mengantisipasi dampak kabut asap yang kemungkinan masih terjadi di Jambi, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi siapkan 400 ribu masker untuk masyarakat. Dihimbau kepada masyarakat yang membutuhkan masker untuk menghubungi Dinas Kesehatan yang ada di Kabupaten Kota. Selain itu, pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota juga bekerjasama dengan kelompok masyarakat untuk membagikan masker tersebut. Tidak hanya ketersediaan masker untuk masyarakat, Dinas Kesehatan juga masih menyiagakan pelayanan akibat dampak kabut asap di pelayanan-pelayanan kesehatan dan pengobatan untuk pasien ispat tersebut gratis. Itu sudah menyiapkan hampir 400 ribu untuk masker. Jadi silakan nanti masyarakat kalau ingin membutuhkan masker, silakan menghubungi Dinas Kesehatan. Di samping juga Dinas Kesehatan juga sudah memfasilitasi kepada kelompok-kelompok masyarakat untuk membagikan masker tersebut. Dan kita harapkan juga nanti rekan-rekan wartawan untuk membantu juga untuk pembagian masker untuk kepada masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV Jambi Sampai jumpa di video selanjutnya.